Benarkah tanah Palestina dijanjikan untuk bangsa Yahudi? Klaim tersebut selalu diramaikan oleh sebagian orang Yahudi sehingga negara ilegal yang bernama Israel terbentuk. Dalam Mazmur 37 ayat 29 Orang-orang Saleh akan mewarisi tanah suci dan tinggal di sana selamanya. Pernyataan senada juga terdapat dalam ayat-ayat lain di dalam kitab Mazmur 37. Pada akhirnya, jika bangsa Israel meninggalkan perilaku Salehnya, mereka akan terusir dari tanah suci tersebut. Pengusiran pertama terjadi setelah Nebuchadnezzar, Raja Babylonia menghancurkan Jerusalem pada tahun 585 sebelum Masehi. Pengusiran pertama terjadi sepeninggal Raja Daud dan Sulaiman. Bangsa Yahudi terpecah menjadi dua kerajaan Israel, yaitu kerajaan di utara dan selatan. Selain terpecah, mereka juga menyembah berhala yang bernama Baal. Pengusiran kedua terjadi ketika Titus, komandan tentara Romawi menghancurkan Jerusalem pada tahun 70 Masehi. Pada periode ini, banyak terjadi penyembahan berhala dan pembunuhan para nabi dari generasi Zakaria hingga Isa. Lewat fakta yang sudah dijelaskan, rasanya klaim Palestina sebagai tanah yang dijanjikan sudah tidak berlaku lagi. Karakter pembanggang dan pembunuh itu masih kita lihat hingga hari ini. Warga Palestina lah yang berhak mewarisi tanah yang dijanjikan untuk orang-orang saleh tersebut.